Selamat pagi anak-anak, hari ini berusaha kasih tutor cara membuka e-book di Prima Indioshop dengan handphone maupun tablet. Nah, karena kita menggunakan handphone atau tablet, silakan anak-anak masuk menggunakan browser. Ini berusaha menggunakan Android, kita pilih Google. Setelah itu, anak-anak ketik webnya Prima Indioshop www.primaindioshop.com Sehingga muncul webnya Prima Indioshop, di tablet atau di handphone akan muncul huruf A. Ini A, nanti anak-anak tekan. Setelah anak-anak tekan, anak-anak pilih masuk. Setelah anak-anak pilih masuk, anak-anak masukkan tekon dan password yang sudah diberikan oleh burumu. Ini contoh, ini contoh kunyanya Hugo, kelas 6. Kemudian ini passwordnya, silakan password jangan dibagikan ke orang lain karena ini bersifat rahasia. Kalau sudah dimasukkan akun dan password, anak-anak klik masuk. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, anak-anak. Ini iklannya dari Prima Indioshop. Kita lanjut ke garis 3 yang ada di atas, sebelah kiri. Ini ada garis 3. Anak-anak klik. Anak-anak untuk masuk ke e-book, pilihnya cost list. Setelah masuk cost list, anak-anak ada beberapa konten. Di sini konten-konten yang ada di kelas 6. Ini yang ada di kelas 6, tetapi anak-anak tidak bisa buka karena konten ini berbayar. Nah, kita akan buka yang paling bawah, yaitu punya tim untuk belajar kita komputer, anak-anak klik. Nah, di tim ini ada dua pilihan, konten belajar dan e-book. E-book itu apa? E-book adalah buku digital untuk komputer. Kemudian konten belajarnya, ini adalah sebetulnya penunjang dari pelajaran komputer. Kebetulan kelas 6 belum ada kontennya, jadi kita hanya membuka e-book saja. Ini contoh, saya buka yang perangkat lunak komputer. Nah, anak-anak bisa lihat, ini tampilannya seperti ini. Ini kan kecil ya, anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada menu-menunya, ini untuk ke halaman berikutnya. Ini sebelumnya, ini kalau mau menambahkan penampilan, tampilannya mau diperbesar. Kemudian ini untuk melihat keseluruhan, jadi tampilannya full dari e-book itu. Ini klik anak-anak ke sini untuk next. Nah, seperti ini. Ini masih bisa dibesarkan lagi, anak-anak. Di Zoom, nanti tekan layar kamu. Kira-kira seperti itu cara menggunakannya. Nah, jadi di pelajaran komputer ada dua buku yang kita gunakan. Buku yang ada di dalam Prima Indies Shop namanya e-book. E-book itu berisi keterangannya yang banyak, penjelasan. Kemudian yang satu lagi, LKPD. Nah, LKPD ini yang kamu beli itu, anak-anak. Ini contohnya kelas 1 ya, kamu kelas 6. Nah, supaya bisa menjawab LKPD ini, kamu harus membuka e-book terlebih dahulu. Kira-kira itu tutor dari Ibu Rosa di handphone atau tablet. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.